Apa itu pendidikan wawasan kebangsaan? Yang pertama, kontennya atau materinya itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bineka Dungalika, dan NKRI. Ini membangun pola pikir kita ini penting. Kita sangat penting. Dan ini tidak boleh berhenti, kita harus lakukan terus-menerus. Sehingga tugas kami di Kesbangkul bersama-sama teman-teman di forum EPK ini adalah senantiasa untuk mengajak dan mengajak Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita senantiasa untuk merefresh pemahaman kita, cara pandang kita, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Bahwa kita ini bangsa Indonesia. Rumah kita adalah sama, yaitu NKRI, yang mengatur kita di dalam rumah kita ini yang disebut dengan tata alasanannya adalah Undang-Undang Dasar 45, yang isinya adalah Bineka Dungalika. Makanya ini tidak dibilang sebagai konsensus nasional yang menjadikan suatu kesepakatan, karena Indonesia ini juga terbangun dengan kesepakatan, konsensus dari Sabang sampai Merauke, 17.000 pulau, yang ini di dalamnya adalah bangsa Indonesia yang mengakui satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa. Nah, dengan demikian, ini diharapkan, ya, kerukunan ini kan bisa terbangun. Kesatuan dan persatuan bangsa bisa terwujud. Kan begitu. Nah, ini selalu kita ingatkan, ya, melalui salah satu instrumen yang diciptakan atau dibuat oleh pemerintah yang namanya Pembauran Kebangsaan. Ini ada amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 31, ya, betul Pak ya? 31 Tahun 2012 kalau tidak salah, ya. Kemudian, di Pemerintah Kota Balikpapan dituntuk Pembauran apa? Eh, Pemurus EPK melalui Keputusan Wali Kota Nomor 18845 Garis Datang 168 Garis Kirin 2016 dengan Purung Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Purung Pembauran Kebangsaan Kota Balikpapan. Nah, apa itu Purung Pembauran Kebangsaan? Ini adalah merupakan instrumen atau sarana atau wadah bagaimana kita semua yang berbineka kumat nika tadi yang berbeda-beda tadi untuk bisa selalu berkomunikasi bisa selalu bekerjasama bisa selalu membangun sebuah kerukunan agar sentiasa kita bisa kerukun bisa bersatu dengan bersatu maka kita akan bisa berdaulat dengan berdaulat maka kita bisa mencapai yang namanya adil dan mati ini kita-kita perjuangan masa kita yang sudah tercantung di dalam Pemurus EPK bagaimana kita bisa merdeka baik lahir maupun batin setelah kita merdeka kita tidak ada pilihan lain kita harus bersatu dan Pemurus EPK pun kita turun menjadi satu kemudian lalu kita berdaulat berdaulat berarti kita bisa mandiri bisa mengelola sumber daya Indonesia yang ada dengan sumber SDM yang ada saya yang bisa mencapai misi yang lain masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kewilitaan yang ada akibat kewilitaan yang ada ini patah yang di lapangan sehingga akhirnya Menteri dalam diri meneluarkan sebuah keputusan akibat kewilitaan kita menjadikan tiga wadah harus menelukkan namanya puluh bisa lagi puluh ini lupakan wadah bagaimana kita bisa bersilaturahmi berbiaruk berkomunikasi sehingga akhirnya dia menjadi apa lem bertak lem bertak untuk menelukkan bukan berat harus sama gimana kabar bukan berat harus sama tetapi dengan komunikasi yang ada kita bisa mengerti dan memahami perbedaan yang ada kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada bahwa berbeda itu adalah perbeda itu adalah harus dijaga di pihak untuk menjadi modal bagaimana kita bisa maju ke depan mencapai tunjuan dan cita-cita perjuangan ini senang biasa kami selalu dengungkan dan tidak pernah berhenti dan memang tidak boleh berhenti generasi kita ini kan berganti terus dan tantangan kita dengan media sosial sekarang yang begitu canggih masuk paham-paham yang baru kalau kita berhenti menanamkan nilai-nilai perjuangan bangsa menanamkan nilai-nilai Pancasila maksud kita akan masuk paham-paham yang lain yang berbeda dengan paham Pancasila yang akhirnya ada sebagian dari anak-anak kita yang terpapar radikalisme terpapar narkoba sekarang ada yang terpapar LGBT jadi tiga kriminalitas luar biasa yang ada di dunia pertama narkoba yang kedua teroris yang ketiga adalah korupsi sekarang sudah bertambah bertambahnya apa LGBT apa LGBT saya yakin Bapak dan Ibu tahu nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian bagaimana pemerintah memfasilitasi supaya kita perbanyak kegiatan-kegiatan menumbuh kebangkannya